Intro Daerah Mangkubumi, kota Tasik Malaya dikenal sebagai sentra alas kaki. Ada banyak pengrajin sandal dan sepatu di sini. Tapi itu dulu, sekarang keadaannya sudah berubah. Beben Jubaidi, salah seorang pengrajin menyebutnya sudah hampir punah. Ia mengatakan sentra kerajinan alas kaki di tempatnya sudah tak seperti dulu lagi. Salah satu penyebabnya adalah mandatnya regenerasi. Anak-anak muda mau kerja di sentra alas kaki, tapi memilih kerja di tempat lain. Apalagi sekarang ini sedang merak ojek online dan mereka lebih memilih itu. Praktis, para pengrajin di sentra alas kaki mulai berkurang. Karyawan sulit didapat. Selain itu, persaingan pasar antara sandal lokalan dengan sandal-sandal impor dari Cina juga sangat mempengaruhi. Para pengrajin lokal tak bisa bersaing. Lantaran sandal-sandal dan sepatu dari Cina harganya jauh lebih murah. Padahal, kalau bicara soal kualitas, alas kaki buatan lokal jauh lebih bagus dibanding produk impor. Sebetulnya, kualitas alas kaki yang ada di Tasik Malaya, wilayah yang dibikin pengrajin rumahan itu sempat berkualitas. Kalau dibandingkan dengan produk Cina atau Cina itu sebetulnya sangat jauh. Namun, kapasitas alas kaki pengrajin itu istilahnya kan menggunakan secara manual. Beda dengan seperti Cina, menggunakan mesin yang canggih. Cuma kalau kualitas itu sebetulnya ciri khasnya itu ada di kita, sebetulnya. Lebih menarik lah. Apalagi masalah desain segala macam, sebetulnya lebih menarik kalau dibandingkan dengan produk luar. Kendati memiliki kualitas yang lebih unggul. Produk lokal tetap kalah oleh yang impor. Lantaran harganya lebih murah. Sehingga konsumen lebih tertarik membeli produk sandal buatan luar ketimbang sandal hasil anak bangsa. Beben menceritakan, dulu saat sandal-sandal impor belum banyak masuk ke dalam negeri, usaha para pengrajin sandal di kota Tasik Malaya melejit. Beben mengaku, dulu ia memiliki karyawan sampai 70 orang. Dan dalam sepekan bisa menjual antara 250 kodi sampai 300 kodi. Sekarang, ingin laku 150 kodi juga sulit. Industri alas kaki yang dulu dibangebagakan itu, kini layu dihantam produk dari Cina.